Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kandang ayam broiler mini close house bersama saya Erwin Arianto pada video kali ini saya akan membahas tentang pelebaran kandang pada masa broding pada awal kedatangan DOC ruangan broding memang diusahakan sesempit mungkin namun masih memungkinkan bagi ayam untuk beraktifitas umumnya ruangan broding memiliki kepadatan 50 ekor DOC tiap meter persegi luas ruangan namun ada juga yang berani sampai 100 ekor DOC untuk tiap meter persegi luas ruangan tujuan dari ruangan broding dibuat sempit ialah agar penghangatan pada ruangan broding bisa lebih mudah dikontrol selain itu penggunaan pemanas juga lebih irit bahan bakar seiring berjalannya waktu dan bertambahnya konsumsi pakan ayam broiler juga semakin membesar dan ruangan broding menjadi semakin sesak ketika ruangan mulai sesak berarti sudah waktunya untuk melebarkan ruangan broding pelebaran ruangan di kandang ini dilaksanakan pada hari keempat masa pemeliharaan pelebaran dilakukan dengan cara memindah alat penyekat ke arah luar alat penyekat terbuat dari bambu yang tengahnya diberi saringan kawat berukuran satu cm penyekat yang tadinya menempel di dinding dengan kuat melalui bantuan ikatan kawat benderat bisa kita pindah dengan membuka ikatan kawat benderat tersebut setelah ikatan terbuka alat penyekat kita pindahkan ke tempat tujuan perluasan di tempat tujuan nantinya alat penyekat juga akan diikat kembali dengan kawat benderat yang menghubungkan antara rangka penyekat dan skrup yang sudah menempel pada dinding kandang selain memindahkan alat penyekat perluasan kandang juga harus disertai dengan memindahkan tempat pakan hal ini dikarenakan di tempat hasil pelebaran belum terdapat wadah tempat pakan untuk sementara kita tidak perlu menambah jumlah tempat pakan yang kita lakukan hanyalah mendistribusikannya ke wilayah-wilayah kosong agar mudah dijangkau oleh ayam yang berada di sekitar tempat tersebut target perluasan hari ini adalah menjadikan ruangan brooding dua kali lebih luas daripada sebelumnya ruangan yang lebih luas akan membuat ayam nyaman karena liter di tempat hasil perluasan masih belum terkena kotoran ayam dan ruangan yang yang tadinya padat kini terasa longgar selain itu liter atau sekam yang lama menjadi lebih mudah kering keadaan nyaman ini membuat ayam kian aktif dan semakin berselera makan di kandang ini ruangan brooding disekat menjadi empat bagian tiap bagian berisi seribu ekor ayam kecil ruangan brooding berada di tengah-tengah kandang dengan tujuan memudahkan tindakan pelebaran ketika pelebaran setengah bagian ditarik ke depan dan setengahnya lagi ditarik ke belakang hai 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 hai